hai 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 Halo ketemu lagi dengan gue di channel Oldman selamat datang buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe pesan gue pertama jangan lupa di subscribe guys Oke di kesempatan kali ini gua akan ngajakin kalian atau ngasih contoh sekaligus tips gimana sih caranya upload ikon divat ikon by the way yang belum tahu petakin petakin itu apa namanya masih satu perusahaan dengan klipik jadi kita ikon itu memang platform yang dikhususkan untuk ikon doang ya masih satu perusahaan sama klipik ini video ini kayaknya cocok untuk temen-temen yang baru daftar jadi kontributor divat ikon mudah-mudahan video ini nanti bisa membantu kalian minimal memberikan gambaran ke kalian gimana sih cara upload file ikon divat ikon sampai send to revusi gitu guys sekali lagi jangan lupa subscribe ya subscribe Oke deh nggak perlu lama-lama lagi kita langsung aja Oke guys langsung aja kita menuju browser website kita langsung aja kebetulan gue udah buka langsung plate ikonnya ini tampilan setelah kalian login ya ya di sini gue baru dua puluh ikon satu pek gitu jadi caranya itu seperti ini guys bisa kalian pahami dulu lah UI keadaan UI si website setelah itu kalian bisa pilih disini terus upload nah gue disini akan kasih contoh setelah kalian upload setelah kalian harus melengkapi tek-tek ya pokoknya melengkap sebelum disen to revusi kalian harus melengkapin teknya dulu jadi ini ada item 35 item yang baru gua upload tapi belum buat tek-tek ini gua akan kasih contoh sedikit caranya gimana sih kita langsung aja klik Hai nah ini dia jadi ini belum buat tek semua masih keadaannya masih kosong jadi sebelum di season revusi ini kalian bisa edit tekniknya dulu disini hai 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 ya kalian bikin nanti eh di sini bisa diisi no Hai ga atau sampai sembilan seks gue bisa di tiga kebetulan apa ikon yang gue upload itu tentang interior furniture design itu, jadi gue coba interior designer, interior interior decoration dan juga keterus furniture off furniture minimal 3, maka 9 by stack nah, terus apa ya gue biasanya kali 3 atau 4 kategori arsitektur 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 kategori bisa kalian pilih disini tempatnya itu masuk di tema itu masuknya di apa oh ini furniture and household total oke ini udah kita lengkapi nah ini tinggal disini main tag main tag main tag ada beberapa pilihan terus disini biasanya gak sampai 9 gue cuma upload beberapa aja bukan upload gue cuma ngisi tagnya kali 3 atau 4 gue gak sampai alasannya kenapa ya gak ada alasan itu itu aja tapi yang spesifik aja nah disini ada beberapa contoh jadi kalau kalian bingung misi tag itu apa nah disini kan ada contoh ini bisa kalian klik aja untuk jadi referensi kalian cari furniture gitu ya bisa jadi referensi kan ya untuk kategori gue pasti nyamain dengan yang di atas tadi di furniture and household nah gitu guys jadi mudah banget buat kalian yang baru pertama kali bikin slide icon kemudian upload ini contoh sedikit contohnya setelah tadi kan ini ada 35 icon gue cuma contohin satu setelah semuanya sudah dilengkapi jadi kalian bisa langsung ke ini pilih save setelah di save bisa return nah disini pasti tombol hijau ini sudah udah berubah warna ini kalau ini kan masih sama-sama ini akan berubah warna jadi warna hijau nah ini bisa langsung kalian send revisi jadi nanti tim dari cek kalian ini masuk nggak di sebandarnya flat icon guys gitu mudah lah kalian nanti bisa coba aja terus oke tadi kan gue di depan ngomong ngasih tau reject kan icon gue nah ini kemarin ada icon yang baru gue submit kita lihat nah ini icon yang baru gue submit ya line icon itu biasa udah lah buat kalian untuk bikin icon seperti ini yang ke publish baru satu juga karena gue baru banget tuh di 14 September publishnya yang ke reject ada 7 7 pack yang ke reject jadi ya ini semua tiba 2 itu pokoknya dari awal tahun lah coba-coba di class jadi buat kalian yang tertarik kalau kita cobain aja jangan takut jangan takut untuk mencoba kalau di reject dan coba lagi di reject coba lagi pasti bisa gue oke guys segitu dulu deh tips dari oke mudah-mudahan membantu buat kalian yang baru dan pengen menjadi di flat item mudah-mudahan video bisa membantu kalian pandangan bagaimana sih cara uploadnya di flat item jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan video-video selanjutnya oke sekian dulu dari gue sampai bertemu di video selanjutnya bye-bye